Ikutin tren-tren yang ada, bapaknya pencitraan, anaknya ugal-ugalan. Gitu loh mas, kenapa sih? Kamu ngelakuin semuanya sendiri, berdikari gitu loh. Kenapa sih mas Kaisang, ampun? Kamu belum lihat rubikonku aja. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak eks pejabat pajak, Mario Dandi masih terus menjadi sorotan. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi itu dibahas oleh semua kalangan, tak terkecuali komika Marshall Widianto. Marshall seolah menyindir kasus Mario dalam pertemuannya dengan Kaisang Pangarap. Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarap baru-baru kembali jadi perhatian. Hal ini gegara jawaban yang dilontarkannya setelah mendapat pertanyaan dari komika Marshall Widianto. Pasalnya pertanyaan yang dilontarkan Marshall Widianto lebih mengarah ke sarkasme. Dimana hal itu diduga untuk menyindir soal kasus yang menimpa anak Rafael Aluntri Sambodo, Mario Dandi yang tengah viral. Dalam pertemuan keduanya yang diunggah di laman Instagram Marshall, komika itu heran dengan Kaisang. Ia bertanya kenapa Kaisang tak menggunakan power ayahnya yang notabenenya merupakan seorang presiden. Marshall kemudian menyinggung soal mobil Rubicon Mario Dandi yang menggunakan pelat kendaraan palsu. Tak sampai di situ, komedian itu juga menyindir aksi Mario Dandi soal video ugal-ugalannya yang viral di media sosial. Menurutnya, Kaisang pangarep bisa mengikuti tren-tren itu. Mendengar itu, suami Erina Gudono itu tak bisa menahan tawanya. Setelah terus dipaksa Marshall untuk menjawab pertanyaannya, Kaisang akhirnya berbicara. Menurut Kaisang, Marshall saja yang selama ini belum melihat mobil Rubicon miliknya dengan nada bercanda. Sontak saja, mendengar jawaban tersebut, Marshall langsung tertawa terbahak-bahak. Diketahui, anak mantan pejabat Dijen Pajak Mario Dandi Satrio yang kini ditahan polisi atas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina. Sebelum kasusnya terungkap, Mario Dandi yang merupakan anak Rafael Aluntri Sambodo kerap memamerkan kekayaannya. Seperti saat menunggangi motor Harley Davidson hingga menyetir mobil jeep Rubicon. Terungkap jika Rubicon itu kini disita polisi karena digunakan Mario Dandi saat menganiaya David. Bahkan, Mario nekat menggunakan pelat palsu saat membawa mobil Rubicon itu. Mario sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama temannya, Sanne Lucas. Sementara itu, kasus ini juga berbuntut panjang di lingkungan Kemenkeu yang membuat Menteri Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya hingga minta komunitas Moge pegawai pajak dibubarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.